Hai assalamualaikum Hai semua di video kali ini aku akan bikin roti viral yaitu korean garlic cheese bread nah ini tuh enak banget gampang bikinnya nah disini aku pakai opennya open tangkering dan ngulenannya menggunakan tangan dan bahan-bahannya pun gampang dicari kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa bahannya ikutin terus video ini sampai selesai ya sambil nonton video ini jangan lupa like komen share dan subscribe nah ini tuh enak banget rasanya meskipun tanpa cream cheese meskipun ini pakai keju tapi rasanya tetap enak untuk bahannya disini aku pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi disini aku pakai mereksanya 1 sendok teh ragi 200 ml susu hangat 2 sendok makan gula pasir 30 gram margarin putih dan seperempat sendok teh garam pertama aku akan masukkan tepung terigu gula lalu aduk sampai tercampur rata lalu masukkan lagi lalu masukkan susu nah ini aku pakai susu bubuk aduk ditambah air lalu aduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata aku akan pindahkan ke atas alas nah aku akan uleninya di atas alas aja nah ini tuh bahannya lengket tapi gak apa-apa kalian terus uleni aja sampai kalis lalu masukkan margarin sama garamnya lalu aduk nah disini ngaduknya itu menggunakan teknik seperti mencuci nah seperti ini nah seperti ini nah sekarang aku akan lempar adonannya supaya cepat kalis nah ini tuh masih lengket lihat bahannya tapi gak apa-apa kalian terus aja diaduk nah ini adonannya udah kalis sekarang aku akan bulatkan adonannya seperti ini lalu aku akan taruh di dalam mangkok nah ini mangkoknya aku udah kasih minyak tipis-tipis lalu aku akan tutup dan aku akan istirahatkan selama 30 menit nah ini udah 30 menit seperti ini hasilnya nah sekarang aku akan kempiskan adonannya nah sekarang aku akan bagi adonannya menjadi 9 bagian ini masing-masing beratnya itu 65 gram ya nah ini udah aku bagi menjadi 9 bagian sekarang aku akan bulatkan adonannya lalu aku akan ronding agar si permukaannya itu halus nah ini udah aku bulatin semua alasnya aku kasih kertas roti dan aku akan tutup selama 15 menit untuk bahan olesannya disini aku pakai 100 gram margarine yang udah aku cairkan 1 butir telur 5 siung bawang putih nah ini cream cheese nya aku ganti dengan keju aku pakai merek krab 1 sendok makan parsley dan 1 saset susu kental manis masukkan telur susu kental manis lalu kocok sampai tercampur rata lalu masukkan margarine lalu aduk kembali lalu masukkan parsley nya nah sekarang aku akan parut bawang putihnya disini aku pakai parutan keju disini aku pakai parutan keju nah ini bahan olesannya udah tercampur rata sekarang aku akan sisihkan dulu nah ini udah 15 menit sekarang siap kita open nah ini aku udah siapkan open nya nah kan open itu ada tingkatan 1 dan tingkatan 2 nah aku pakai tingkatan 2 dan aku kasih loyang untuk dudukannya nah seperti ini nah ini aku pakai tingkatan yang kedua nah sekarang aku open selama 45 menit dengan api kecil nah ini rotinya udah mateng warnanya udah kecoklatan sekarang aku akan angkat nah ini rotinya udah aku tiriskan dan hasilnya itu seperti ini rotinya itu ngembang nah sekarang aku akan potong rotinya menjadi 8 bagian nah ini motongnya jangan sampai putus jarang ok Herman jika nah ini rotinya udah aku potongin semua nah sekarang aku akan kasih kejunya nah seperti ini dan lakukan semuanya sampai habis ya nah seperti ini seperti ini hasilnya nah ini udah aku kasih keju semua sekarang aku akan oles atasnya seperti ini ini udah aku olesin semua sekarang aku akan open selama 20 menit dengan api kecil nah ini dia roti korean garlic cheese breadnya udah jadi terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya selamat mencoba bye selamat mencoba selamat mencoba